Komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas di rumah sakit jiwa Dr. Haji Marjukimah di Bogor menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi birokrasi di Indonesia adalah kebisayaan apalagi di era pandemi COVID yang telah kita budayakan dengan 3N, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan tentu ini menjadi satu kekuatan bagi setiap institusi mewujudkan reformasi birokrasi di tempat kerjanya masing-masing. Rumah sakit jiwa Dr. Haji Marjukimah di adalah salah satu unit di Kementerian Kesehatan yang punya peran untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Dan kunci yang harus kita pakai di dalam keberhasilan ini adalah sumber daya manusia. Setiap orang siapapun dia harus secara menyeluruh terlibat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerjasama yang kerat dan kokoh. Dalam satu ikatan, kekeluargaan, kebersamaan, mewujudkan sinergi, harmoni, dan suasana kerja super team yang tangguh. Sehingga jika kita terwujudnya, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersimplayani di rumah sakit jiwa Dr. Haji Marjukimah di Bogor dapat kita wujudkan. Terima kasih. Suatu kebahagiaan bagi kita semua ketika dapat membawa rezeki yang halat untuk keluarga. Cucuran keringat dan jerih payah kita akan membawa keberkahan untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Mari jadah wajah. Berbicara tentang korupsi tidak harus selalu menaik menyebabkan aliran dana. Memberikan pelayanan sesuai dengan indikasi, sesuai dengan prosedur, dan terapi yang tepat. Merupakan salah satu wujud menjalani profesi secara baik, benar, dan penuh tanggung jawab. RSCMM bisa. Integritas adalah sebuah konsep konsistensi atas tindakan positif, berupa kejujuran, kedisiplinan, dan komiten yang tinggi dalam mengimplikasikan norma-norma dan budaya organisasi rumah sakit jiwa Dr. Marjukimah di yang telah menjadi kesepakatan kolektif untuk kita laksanakan atas dasar tanggung jawab dan kesandaran pribadi. Integritas ada di sini. Ada di Anda. Mari tunjukkan. Enam area perubahan sebagai komponen pengungkit perubahan menuju WBK dan WBBM. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Menyusun tim kerja dan rencana kerja. Penanda tanganan fakta integritas dan komitmen bersama. Penanda tanganan perjanjian kinerja. Pemimpin sebagai role model. Menetapkan agen perubahan. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai. Dan melaksanakan senam setiap hari Jumat. Area perubahan kedua penataan tata laksana telah disusun SPO dan layar monitor alur pelayanan. Menerapkan dan menjalankan tata naskah dinas elektronik. Pengelolaan arsip inaktif. Tersedia media sosial untuk mempromosikan layanan. Area perubahan ketiga penataan sistem manajemen SDM. Melakukan mutasi internal. Membuat SKP sesuai dengan penerapan kinerja. Memberikan pelatihan kepada pegawai. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan. Pembuatan rencana strategis bisnis dan RBA. Memberikan rekomendasi staff untuk melanjutkan pendidikan. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan pemasangan banner yang memuat pesan ajakan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengendalian gratifikasi. Membentuk unit pengendalian gratifikasi. Menyediakan sarana pengaduan melalui website. Penyampaian harta pegawai melalui LHKPN. Memasang CCTV pada setiap sudut kantor dan area pelayanan. Area perubahan ke-6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Tersedia ruang tunggu yang nyaman. Tersedia layar informasi tentang ketersediaan bed dan terdapat maklumat pelayanan. Tersedia ruang menyusui. Tersedia penunjuk arah. Tersedia jalur evakuasi dan tintik kumpul evakuasi bencana. Tersedia fasilitas untuk disabilitas. Tersedia sarana pelaksanaan ibadah. Sekedap psikitas hospitalia, rumah sakit jiwa dokter Haji Marjuki Mahdi Bogor. Jangan selamatkan biaya bebas dari korupsi dan biaya birokrasi bersih dan melalui. Jangan diri, jaga semang, jaga kementerian kesehatan. Manjana wajah, susu berjil. Terima kasih. Terima kasih.